Nah, halo. Ketemu lagi di Ruang Obrol. Masih bersama Mas Daris. Dan dengan koleksi ini, Kamen Rider Spirit dan Ultraman. Ultraman. Ultraman mana? Ah, ini dia. Ultraman. Oke, kita lanjutin dari episode yang sebelumnya yang bahas tentang Kamen Rider Spirit. Mas Daris, sekarang kita itu akan membahas tentang Kamen Rider Fitri. Fitri, ya. Kemarin kita udah bahas Ciko Niko. Karena satu series juga ya. Nah, sekarang kita bahas Fitri. Satu segmen sendiri. Kedepannya yang segmen depannya, insya Allah, Rider Man ya. Karena Fitri ini banyak yang bisa kita omongkan. Kontennya banyak lah, isinya. Isinya banyak, Fitri. Fitri ini di Spirit itu dimulai dari dia itu sedang menyelidiki reruntuhan. Jadi, setting komiknya di Spirit ini Fitri itu dia nggak lagi deket-deket dengan setting cerita Spirit. Tapi dia agak jauh. Dia dimulai dari dia. Sebelumnya ya? Sebelumnya, sebelumnya. Dia nyelidiki reruntuk, nyelidiki orang hilang reruntuhan di Mesir. Ya. Di Mesir itu kan peneliti-peneliti banyak hilang tuh. Mesir ya, Cairo Mesir tuh. Nah, tweaknya di sini, tweaknya di sini, ternyata orang-orang yang hilang itu diculik badan. Ternyata orang-orang yang bilang itu diculik badan. Ya. Dan mereka itu dijadikan calon cyborg. Kayak kameranya dulu, kan? Banyak yang begitu ya? Ya, jadi ternyata itu nggak cuma eksklusif di Jepang. Ya, ya, ya. Nah, itu di negara-negara lain juga banyak yang jadikan gitu. Cocok nggak jadi, dalam tanda kutip, calon tubuhnya juduh. Si juduh. Si juduh itu. Nah, di sini Fitri ngelidiki itu. Di sini Fitri ngelidiki itu. Dan ketemu sama salah satu. Dan ketemu takaroid. Iya, takaroid. Musuh elang ya? Musuh elang. Nah, jadi kalau di serial TV-nya memang, enggak di, enggak, stake-nya enggak sampai ke negara-negara luar Jepang kayak gini ya. Di comic-nya, di comic-nya dia, ya, makanya itu Spiritus itu ekspansi mitologi. Ekspansi mitologi, gimana. Kalau ancaman itu enggak cuma di Jepang, tapi di dunia. Itu yang menarik sih. Itu yang menarik. Nah, kemudian, Spiritus dia itu, apa namanya, musuh. Akhirnya dia berhasil menyelesaikan misi itu, membuka, apa, misteri. Kejadian di piramida. Ada piramida juga. Atas penculikan. Ada piramida hitam yang nantinya jadi faktor penting di cerita. Cerita. Spiritus. Nah, itu mulai di sini. Kenapa banyak piramida nantinya? Itu nanamnya itu di sini, nanam ceritanya. Itu yang bagus itu. Benar, benar. Jadi ini flashback ya? Flashback ya, flashback. Nanti akhirnya cerita ini akan bergulir ketemu sama cerita Kamen Rider lainnya. Gitu. Ini ada art yang bagus banget. Dimana Fitri mengoyak tubuhnya takaroid. 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 Dia takaroid itu kan elang, jadi bisa terbang. Sedangkan Fitri nggak bisa terbang. Jadi dia harus naik ke... Monturnya. Hariken. Naik motornya. Jadi monturnya itu jadiin pijakan. Iya. Jadiin pijakan. Nah, makanya kan kayak kemarin kita bilang. Kalau Ichigo itu... Apa mas? Ichigo itu... Teknik. Teknik. Nigo itu power. Fitri itu... Gabungan. Semuanya. Kuat dan tekniknya bagus. Nah, itu yang menarik dari serialnya. Kayak yang gimana mas Bagas? Yang kemarin tuh... Kalau ternyata... Apa namanya? Fitri itu... Ternyata... Bareng. Episode 9. Oh, 9 sama 100 nya. Itu kan bareng Ichigo Nigo. Jadi dimana... Ichigo Nigo itu terakhir di episode 2-nya Fitri ya. Seolah-olah meledak bersama Kame Bazoka. Iya. Kame Bazoka. Nah, tapi... Ada juga nih Riz ya. Rumor yang menyebutkan... Bahwa... Saking... Pemerannya Fitri ini kan namanya... Hiroshi... Hiroshi Miauchi. Iya, Hiroshi Miauchi. Sebelum berperan sebagai... Si Rokazami atau Kame Nadir Fitri. Beliau itu udah terkenal. Memang udah pemain gitu. Di film dan serial lain gitu ya. Enggak melurut Tokusatsu memang. Iya, dan emang... Luas lah... Teman-teman yang nonton Tokusatsu. Jadul yang soal terutama. Pasti... Pasti familiar sama orangnya. Iya, bener. Nah, rumornya adalah Riz ya. Ini... Sekali lagi rumor. Ini rumor. Sekali lagi rumor bahwa... Saking gedenya nama si... Hiroshi Miauchi. Dia meminta pihak produksi untuk... Ya... Mulai episode 3 dan sampai tamat. Pemeran utamanya... Saya. Saya dong. Gitu. Gak usah Ichigo Nigo. Gak usah dimunculkan lagi. Meskipun nanti muncul lagi ada beberapa episode itu. Satu, dua episode muncul lagi. Kapasitasnya cuma sekedar Kameo. Kameo aja. Awalnya, rumornya itu awalnya dimaksudkan itu tuh sekuel langsung dari Jigo Nigo. Dan Fitri tuh tambahannya. Bener, bener. Nah, ini malah... Malah. Tapi gak masalah. Semalanya lebih bagus. Semalanya lebih bagus. Fokus jadi fokus. Dan memang ternyata pada kenyataannya sukses juga Fitri. Banyak yang suka Fitri. Banyak banget. Banyak banget. Itu tadi salah satu jurus ya. Salah satu... Ya, jurusnya Fitri itu ada 26 jurus Riz. Salah satunya itu... Mahkik kalau gak salah. Atau apa ya? Pokoknya tendangan berkecepatan putar terus kecepatan tinggi. Nah, di serialnya sendiri... Meskipun dia udah menyebutkan 26 jurus atau teknik gitu... Yang keluarnya cuma beberapa aja. Ya, secara. Yang paling gede memang reverse double typhoon. Ya, itu yang sampai... Sampai... Kalau dia yang pakai jurus itu... Tiga jam. Tiga jam gak bisa... Gak bisa berubah dulu. Nah, kalau di kompleknya... Itu semua monster-monster muminya... Skalanya langsung... Ya, muminya hancur semua. Hancur semua. Oke, kita beralih ke serialnya, Riz. Seperti kemarin kan kita juga bahas serial dan komiknya ya. Kalau di serialnya sendiri, Riz. Yang unik adalah... Pertama, buat saya yang nonton gitu... Ngikutin-ngikutin Kamen Rider V3 serial gitu... Memang... Sekala produksinya... Apapun yang ditampilkan di produksinya... Mereka pada saat itu tuh lebih... Keren ya? Lebih... Ya, lebih besar, lebih megah daripada yang memang di... Kamen Rider. Kamen Rider sebelumnya gitu. Karena... Monsternya tuh hampir selalu dua. Oh iya, setiap episode selalu dua. Yang satunya belum kalah. Munculnya di episode selanjutnya. Tapi ada monster baru lagi. Gitu terus. Dan monsternya... Asik sih. Monsternya asik. Di kala itu memang desain monsternya dianggap fresh ya teman-teman. Karena menggabungkan... Dua unsur yang berbeda. Ya, kayak... Humanoid? Binatang sama... Benda gitu. Misalnya kayak monster pertamanya kan... Caesar Jaguar. Sama... Apa? Kura-kura yang... Kame Basoka. Terus habis itu ada... Bagus banget sih desainnya. Ya, bagus. Beda lah gitu. Terus ada... Gilotin Saurus. Kayak kadal tapi... Senjatanya... Apa? Pisau Gilotin itu. Terus ada lalat televisi. Itu juga ada. Pokoknya memang... Memang... Satu seri ini... Desain khusus sih. Jadi memang... Destron, Destron ya. Khususnya Destron. Ada empat jenderal. Yaitu kelanjutannya... Kelanjutannya Gale Soccer. Gale Soccer. Ada. Nanti bener-bener ada dijelasin di sini. Cuman memang nanti... Itu kan monster-monsternya Dr. G. Atau jenderal pertamanya nih. Dr. G. Nanti setelah Dr. G. Ada tiga jenderal lainnya. Termasuk yang terakhir itu... Martial Armor ya. Ya, Martial Armor. Itu nanti desain monsternya menyesuaikan jendera-jendera itu sendiri. Martial Armor. Itu kan Scorpion itu ya? Ada yang nyebut Scorpion. Ada yang nyebut kepiting. Gak tau juga. Soalnya... Anu lambangnya Destron kan Scorpion. Iya. Lambang Destron Scorpion. Nah itu sih teman-teman. Jadi monsternya unik. Terus Kamen Rider-nya sendiri. Menariknya adalah... Setelah Kamen Rider Fitri... Itu gak ada lagi seri Kamen Rider lagi. Sampai Stronger ya. Sampai Stronger. Kita... Kenapa sampai Stronger aja? Bahasnya... Nanti setelah itu ada penjelasannya sendiri. Ada. Karena seri Kamen Rider itu sebenarnya selesai di Stronger. Seharusnya. Seharusnya. Nah, habis Fitri ke Stronger. Itu gak ada yang... Episodenya... Sebanyak... Bahkan sebanyak Fitri. 52. 52. Jadi kita bisa... Bisa asumsikan secara logika... Ratingnya menurun. Ya, menurun. Karena... X sendiri desainnya menurutku... Gak lebih baik daripada Fitri. Fitri itu dari 5 ya. Dari 5 itu tuh memang... Fitri paling bagus. Kayaknya sih iya. Soalnya... Ya Fitri tuh dia gabungin elemennya Ichiku Niku... Ditambah... Apa? Ditambah ini loh. Ini kan juga ya. Iya, iya, iya. Dan kiri-kanan gitu. Selain itu kan aksinya juga lebih bagus ya. Lebih proper lah daripada Ichiku Niku. Musuh-musuhnya lebih keren. Jadi ceritanya juga bagus. Ceritanya juga bagus. Ceritanya juga bagus. Dan ini... Apa namanya si... Kazamishiro itu... Apa? Karismatik. Nah. Benar. Cool, cool, cool. Cool, hee. Kombinasi yang luar biasa dari cool... Sombong. Tapi hebat. Sombong, iya. Tapi hebat. Tapi kuat. Subbot gitu loh. Udah somong, udah kuat. Iya, iya. Kalau di Kamen Rider Essay mungkin kayak... Kabuto. Kabuto. Kayak Kabuto. Kayak Kabuto. Nah. Itu juga sih, Mas. Muatan ceritanya di Fitri itu... Berat. Padat juga. Iya, iya. Berat juga. Berat juga. Iya, iya. Beda sama yang lain, ya. Beda sama Ichigo. Beda sama. Fitri... Ichigo yang bener-bener dia itu... Udah dioperasi. Terus Barno dia pengen... Bela dunia. Nah, Fitri itu... Berdendam awalnya. Dendam. Karena keluarganya mati. Dibunuh oleh... Dibunuh oleh... Caesar Jaguar. Iya. Dendam dia dendam. Dia pengen jadi Kamen Rider karena dendam. Iya. Makanya Ichigo Nigo gak mau. Gak mau pertama gak mau. Tapi... Fitri pengennya dioperasi sama Ichigo Nigo. Hah. Ya, ujung-ujungnya dioperasi juga sih. Ujung-ujungnya dioperasi. Karena dia menyelamatkan Ichigo Nigo. Dia mati. Iya. Dia hampir mati. Hampir mati. Satu-satunya jalan adalah... Dijadikan Saipo. Nah, kemudian episode 2 sih Ichigo Nigo. Karena kita udah punya Anoko Hayang. Mumpuni nih, yaudahlah kita mati aja gak masalah. Ngorbankan diri. Fitri, kamu yang jaga Jepang mulai saat ini. Nah, itu sih Riz. Terus kalau kita bahas tentang aktornya Hiroshi Miyawchi ini juga unik. Karena beliau selain memang sudah terkenal dari sebelum main di Fitri. Itu di Tokisatsu juga jejaknya banyak. Iya. Di tahun 2000... eh 2000. Tahun 1975 kan dia main jadi Auranger ya. Dari Goranger ya. Goranger. Goranger yang biru tuh. Itu dia. Terus kemudian setelah... Chaki. Chaki dia lanjut langsung. Chaka. Chaka Dengge kita itu jadi Big One. Big One. Komandan ya. Terus kemudian setelah itu masih ada lagi. Terus masih masih ada banyak. Kalau teman-teman inget bossnya, terutama bossnya di... Menjadi karakter boss ya. Kapten. Komandan gitu di... Winspector. Winspector. Soulbrain sama Exidra. Terus di Choriki Sentai. Oranger. Dia juga main. Belum lagi kalau kita bahas movie. Kalau gak salah di Kamen Rider The First. Dia jadi Tachibana Tobe. Kalau gak salah. Iya. Nanti perlu dicek lagi. Soalnya wajahnya beda sih. Udah. Udah beda. Dan... Ini kan usianya si Hiroshi Miauchi sama Hunggo Takeshi. Fujioka. Hiroshi Fujioka. Ini kan gak jauh beda. Cuma terpaut 1 tahun kalau gak salah. 76 sama 75 apa 75 sama 74 gitu. Eh sorry. Bukan kelahiran tahun 75. Memang... 54 atau 55 gitu. Memang masih anu sih. Gak gitu jauh. Iya gak begitu jauh. Tapi secara tampilan fisiknya. Hunggo itu sampai saat ini lebih seger. Lebih bugar. Saya sendiri tahun 2016 pernah ketemu sama Hiroshi Fujioka. Dan memang masih keren orangnya. Hiroshi Fujioka kan aktivis juga. Ah bener. Dia masih aktif. Sampai sekarang dia masih jadi topis asu loh. Iya. Aku juga melihatnya dia lebih seger sih. Lebih seger dibanding Hiroshi Miauchi. Kalau Hiroshi Fujioka itu aktor full ya. Iya bener. Aktor full. Jadi dia mungkin gak nganu. Kalau Hiroshi Fujioka notable nya cuma Kamen Rider. Selebihnya dia aktifis. Ya kayak orang kalau dikenal sebagai James Moon. Ya dia James Moon terus gitu loh. Iya. Beda sama Miauchi yang memang dia aktor. Yang dia keluar di banyak anu. Tapi itu yang bikin menarik. Itu yang bikin menarik. Iya. Dan banyak orang gak bisa melupakan Fitri. Karena apalagi orang yang nonton takut satu. Susah lupa sama Fitri. Karena ya itu. Apa namanya. Ya itu dia muncul terus. Wah ini kan yang Fitri dulu. Ini sih Fitri ada lagi sih. Bahkan sampai ada banyak cameo-cameo nya. Di seri Sentai-Sentai. Iya. Sentai lainnya. Aku mungkin gak agak lupa-lupa juga ya. Nah kalau di sepanjang Kamen Rider X. Sampai dengan Stronger. Kalau yang lain Kamen Rider lain. Banyak muncul sebagai cameo. Itu munculnya format bentuknya Kamen Rider nya. Tapi kalau Fitri. Iya. Itu yang muncul adalah Kazami Shiro nya. Iya. Maksudnya lebih sering muncul Kazami Shiro nya juga muncul gitu. Sama kayak kalau yang nonton Z Cross apa namanya. TV spesial nya tuh. Kan yang jadi mentor nya Shiro tuh. Iya. Bukan Anun. Bukan Honggu yang jadi mentor nya Fitri. Iya. Yang jadi mentor nya Z Cross. Yang menjelaskan. Like Kinder Kamen Rider tu kan ada Shiro. Ada Super One sama Rider Man nya. Iya. Yang pas ketemu berantem dulu. Iya. Mereka kan muncul dalam bentuk manusia itu. Manusia. Nah karena. Mungkin aktor yang bisa ngangkat. Yang bisa ngangkat. Si Hiroshi Miyawci gitu. Nah tapi yang menarik is. Kesombongan. Kehebatan. Dan. Coolness dari Si Shiro Kazami ini. tapi kemudian kalau di komik akan dicontek sama Murasame Murasame tuh hampir ngeplak tapi kan dia di kalahin dulu, habis itu dia baru nge-fans sama Kazami Shiro secara spek itu Murasame jauh ya di atas Shiro secara spek jauh jadi di komik itu dia dipukulin, Shiro mah santai Shiro dipukul, terima aja dia sekali gebok dia melenting si Murasame itu Z-Cross ya ini orang kok kuat banget habis itu dia pergi, baru Shiro muta darah cuat kamu sekuat banget sih sama Raderman-nya, kamu sekuat banget sih ya harus jaga kalah jadi memang habis itu si Ryo Murasame atau Z-Cross itu bener-bener ngikutin jalannya si siapa Kansami Shiro karena ada art juga yang dia ikutan sombong si Z-Cross ini ikutan sombong kalau musuhnya udah gak punya senjata ya senjatanya dia dibuang juga kurang ajar kurang ajar apa Z-Cross ini apa lagi Riz yang menarik dari Rider Fitri? apa itu endingnya sih kalau aku mas? nanti ini nyambung ke Rider Man ya? jadi Rider Man Fitri itu kan Rider pertama yang punya sidekick nah bener-bener Fitri, Rider pertama yang punya sidekick walaupun dia baru muncul di episode 40-an dan gak banyak musuh dan dia dari musuh juga Rider Man itu nanti kita bahas walaupun pada akhirnya toh Rider Man itu statusnya dinaikin jadi Rider utama langsung sama Fitri sendiri Fitri sendiri yang bilang kamu adalah Rider nomor empat dan endingnya kan musuhnya Marshall Armor ya? iya iya musuh trackernya Marshall Armor itu endingnya gak ending karena suara dibalik iya apa patungnya Death Strand itu juga ternyata gak ada gak kelihatan siapa bentuknya tengkorak sih tapi bukan apa-apa itu bukan apa-apa nah itu kemudian ini yang yang nanam benihnya ke badan itu nanti ini loh sebenernya ini badan tuh udah aku gak tau ya ini udah di konsep dari lama atau enggak ya sebenernya tapi memang dari Ichigo dari Fitri itu udah gak anu udah udah di konsep kalo mereka itu bukan big bed aslinya mereka itu cuman perpanjangan tangan gitu iya salah satu pion lah pionnya badan Death Strand itu kayak gitu oke 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 ya sebenernya kalo kita bahas Fitri masih ada cukup banyak lagi sih ya yang bisa kita obrolin tapi temen-temen kayaknya obrolan kita sampe sini dulu nanti kita ini akan nyambung nanti ke Rider Man itu menarik banget Rider Man itu menarik banget Rider Man itu menarik banget karena dia berperan besar banget di sini di Spirit dia berperan besar despite dia manusia ya dia manusia oke siap terima kasih ini satu lagi mas ya ini kita kita ada artinya Spirit 2 ini Keizu Ninggen 1 sama 2 ini mungkin nanti di kesempatan yang akan datang kita bakal nge-review ini nge-review dalam artinya kita bukain halaman halaman satu-satu dan apa kita jelasin maksudnya Muraida gambar kayak gini soalnya apa yang saya ketika saya baca artbook bukan baca ya namanya artbook nonton ya itu hangat gitu kita nge-feel baper lah baca ini ngeliat ini makanya saya pengen menyampaikan apa sih kesan-pesan kami nanti terhadap artbooknya Spirit ini apa itu nanti kita konten selanjutnya oke gitu dulu mas Daris terima kasih teman-teman yang udah nonton juga makasih terima kasih banyak terus dukung channel ini untuk pembahasan Kamen Rider selanjutnya ya sampai ketemu di konten selanjutnya sampai ketemu lagi ya terima kasih terima kasih terima kasih